Di temani istri Atalia Prarapya, Ridwan Kamil melakukan berusukan keempat titik di Kepulauan Seribu yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menyebut ada baiknya armada di Pulau Seribu nantinya diurus oleh pihak Transjakarta. Ridwan Kamil juga menyerap aspirasi warga terkait harga BBM yang berbeda. Ia juga mendorong akan adanya SPBU terapung hingga menghadirkan Pertamini di setiap pulau di wilayah Kepulauan Seribu. Jadi Transjakarta itu nanti tidak hanya armada bis di aspal, tapi Transjakarta juga punya armada perahu di laut. Kalau itu dilakukan akan lebih gesit, lebih cepat, lebih luar biasa. Soalnya kalau dikelolanya oleh instansi pemerintahan, kadang-kadang anggaran nggak cukup, menunggu tahun depan, sementara warga kan hari-hari tidak bisa menunggu ya, itu salah satu solusinya. Kemudian BBM harganya terlihat berbeda, jaraknya kan cuma sejam dari Jakarta, Papua aja bisa satu harga apalagi Kepulauan Seribu. Nah itu nanti kita kalau di Pertamina untuk mensatuhargakan harga di daratan dengan di Kepulauan.